Hai Hai di video kali ini aku lagi pengen skincare-an jadi aku udah solid isya udah cuci muka udah pokoknya udah semuanya tinggal tidur tapi sebelum tidur aku pastiin skincare dulu karena skincare malam itu bener-bener wajib banget ya jadi kalau misalkan kalian skip skincare malam udah deh kalian tuh bakal nyesel deh karena skincare malam itu bener-bener bikin kulit kita keesokan harinya lembab terus kulit wajah kita tuh terasa lebih pokoknya feel better lah pokoknya gitu kita langsung aja ke videonya gue coba pakai facial washnya capella menurut gue sekarang ini gue belum sama sekali pakai tonernya cuman tinggal tujuh muka aja terus kayak gue tap-tap untuk mengkeringkan mengeringkan ini sama sekali enggak bikin kering emang ada masih ada kelihatan kerasa keringnya tapi enggak yang sama sekali ketarik gitu loh ngerti enggak sih tapi ini juga ada kandungan AH 3% dan mengandung PCA yang bisa mengeksfoliat atau menghilangkan sel kulit mati mengangkat sel kulit mati juga bisa mencerahkan ini buat kalian yang lagi cari facial wash untuk mencerahkan kalian bisa pakai si facial washnya capella kita lanjut aja aku pakai toner setelah itu sambil ngejelasin sambil skincare-nya nah lanjut aku pakai face toner dari capella ini keterangan enggak sih ini udah sisa ini udah nggak terlalu banyak sih sisa setengah deh kayaknya dan ini ada kandungan dia mengandung AH 5% jadi dia bisa mengakibatkan meningkatkan sensitivitas kulit terhadap sinar matahari jadi buat kalian yang kulitnya memang dasarnya sensitif aku enggak nyaranin menggunakan yang ada kandungan AH 5% nya tapi kalau misalkan untuk kalian yang pengen kulitnya glowing untuk menghilangkan sel-sel kulit mati bisa pakai ini karena dia ada kandungan PCA dan ah hanya sebesar 5% agak lumayan tinggi ya jadi agak rasa cekit-cekit gitu tapi enggak enggak nyiksa gitu sih dia bisa mengangkat sel sisa-sisa kotoran juga menghydraisi kulit juga ini aku cuman pakai sekitar dua sampai tiga tetes aja sih ya tep-tep bisa juga kalian usap aku usapnya nggak setelah ini ya kasar ya nanti bikin kulit kalian itu kayak sensitif jadi aku cuman terus lanjut aku menggunakan serum dari Capella juga ini dia jadi setelah menggunakan face wash terus menggunakan Capella face toner step-stepnya gitu yang pertama cuci muka terus toner untuk mengembalikan pH kulit kalian terus kalian menggunakan essence kalau punya essence terus lanjut menggunakan serum ini brightening radiance serum kandungannya nanti aku tulis di sini ya karena aku juga nggak terlalu hafal dia ada kandungan vitamin C nya dan juga ada alpar arbutin yang untung bisa mencerahkan kulit tetap teksturnya dia gel putih yang transparan aku pakainya cuma tiga tetap aja Hai nah ini udah udah kayak gini kelihatan banget kan kalau kehidrasi gitu ngehydrate banget kulit wajah Hai tuh terus udah kayak gini emang lebih bagus banget kalau misalkan kalian menggunakan skin care itu lagi basah-basahnya Kenapa lagi basah-basahnya jadi dia bener-bener melembabkan kulit yang bener-bener maksimal jadi setelah ini kalian lanjut menggunakan premium advanced vitamin C five teams serum jadi ini adalah serum yang bener-bener top banget menurut aku ini sebenarnya ada campuran vitamin C nya jadi vitamin C nya itu dia berbentuk bubuk gitu nanti aku spill video tutorial video apa namanya video unboxing atau aesthetic aku Instagram di sini atau kalian bisa lihat di video sebelumnya udah ada aku share ya jadi dia kayak gitu udah dimasukin terus dikocok dan hasilnya seperti ini dia teksturnya oil gitu ya tapi enggak enggak lengket sama sekali aku pakai ini 3-4 tetes kali ini aku pakai 4 tetesnya segitu aja oil agak cair gitu ya enggak aku suka banget dia sama sekali nggak ngeganggu untuk aromanya bahkan hampir nyaris tidak ada kelihatan banget langsung kayak glowingnya kan karena emang ini klaimnya untuk mencerahkan glowing bikin kulit glowing shining enak banget biasanya aku pakai sampai leher ya karena ini video jadi dan yang terakhir ini aku pakai moisturizer nya premium whitening cream jadi teksturnya dia krim tapi gampang di-apply jadi dia kayak gini bentuknya warna putih kok gimana sih ini ya jadi kayak gini tuh enak banget aku makanya enggak terlalu banyak sih karena ini cuman isinya itu 20 udah kayak gini hasilnya kayak gini udah sama sekali enggak bikin ada warna kulit jadi untuk moisturizer nya ini bisa dipake pagi dan malam jadi satu satu jar kayak gini ini untuk pagi dan malam ya udah terus untuk yang terakhir kalo misalkan di nanti aku bakalan bikin video untuk di pagi harinya skincare di pagi hari jadi kalo untuk pagi hari aku ngelock nya pake ini premium whitening UV protection jadi ini kayak teksturnya dia kayak CC cream lebih ke CC cream bukan ke BB cream kalo BB cream itu dia emang agak sedikit padet ya jadi kalo untuk CC cream ini bener-bener kayak CC cream tapi setelah di apply dia warnanya sama sekali enggak ngedempul atau enggak bikin kulit itu seperti white case ada ada sensasi white case nya atau ada hasil putih menggunakan cream enggak sama sekali dan ini ada kandungan SPF SPF 30 PA++ gitu terus lanjut aku mau pake terus untuk eye cream nya aku menggunakan dari Elsa Skin ini yang 5 in 1 jadi serum essential night serum ini dia cuman dipake di malam hari rutin jadi dia gak cuman di bagian bawah mata dia juga bisa smile lines atau kerutan-kerutan yang ada di wajah kalian terus juga bisa merendahkan mata panda terus ada dark sickle terus ngerasa aku bawah mata kalian itu kayak ada bengkak gitu kayak gimana sih kayak abis nangis gitu kalian bisa pake si ini essential night serum dari Elsa Skinning aku suka banget jadi aku pakenya sedikit-sedikit aja di bagian jari manis aku pakenya tipis banget karena cuman di bagian bawah mata sebenernya ini harus dipake sesudah menggunakan serum ya karena aku cuman pengen menunjukin ke kalian pemakaiannya jadi makanya seperti ini aku gak begitu tau pemijatannya itu dari mana tapi aku menggunakannya kayak gini menggunakan jari manis karena jari manis itu yang paling lemah jari-jari lainnya oke yang terakhir aku selalu menggunakan lip balm atau lip care dari the body culture tapi karena aku lagi video jadi kalo misalkan aku hapus lipsticknya kesannya gimana gitu ya kan jadi aku cuma pengen nunjukin aja skincare rutin aku di malam hari itu kayak gimana step-stepnya apa aja untuk menolak kusam ya jadi aku rutin banget menggunakan capella skincare ini udah sekitar 3 mingguan lebih deh kayaknya aku menggunakan ini efeknya tuh emang bagus banget dia bener-bener mencerahkan kulit belang aku juga agak keliatan menghilang memudar maksud aku juga bekas-bekas jerawat jadi ini juga cocok banget untuk yang memiliki masalah flag flag hitam bisa banget pakai ini karena dia ada kadar AH-nya agak tinggi ya jadi untuk exfoliate kulit itu menurut aku bagus terus segitu aja sih video aku kali ini skincare rutin aku untuk kulit selamateng untuk kulit tipe kering kusam normal segitu seperti itu jadi buat kalian yang sama banget kulitnya sama kayak aku bisa banget nonton video aku dari aku sampai akhir jangan lupa di like di subscribe buat kalian yang baru datang dan kenalin aku opi bisa panggil aku opi bisa follow instagram aku at opydahlan bisa pokoknya langsung aja follow instagram aku dan jangan lupa di subscribe buat banget boleh banget kalian share video ini ke semua temen-temen kalian yang kalian rasa mereka itu membutuhkan video ini gitu oke segitu aja deh video aku kali ini ini udah malem banget ini di rumah aku nih sekitar jam 9.30 gitu sih aku bikin video ini gak tau deh bener atau enggak cuman perkiraan aku jamnya segitu jam 9.30 oke segitu aja deh video kali ini semoga bermanfaat kita tunggu video selanjutnya di next video bye 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 bye